Pertama Menteri Palestina, Mohamad Stahyeh telah resmi mundur dari jabatannya, Senin, 26 Februari 2024. Mundurnya Stahyeh dikarenakan meningkatnya genosida dan kelaparan di jalur Gaza. Surat pengunduran diri Stahyeh telah diberikan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas pada Senin. Tak hanya masalah di Gaza, mundurnya Stahyeh juga dilakukan di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat, AS, soal perembakan Otoritas Palestina. Tekanan AS ini memungkinkan Palestina dapat mengambil peran lebih besar dalam memerintah Gaza pasca perang. Meski telah mengajukan pengunduran diri, Stahyeh diminta Abbas untuk tetap menjabat sebagai pengurus sampai pengganti permanen ditunjuk. Abbas diperkirakan akan memilih Mohamad Mustafa, Ketua Dana Investasi Palestina, sebagai Perdana Menteri berikutnya. Langkah ini menandakan kesediaan kepemimpinan Palestina yang didukung Barat, untuk menerima perubahan yang mungkin mengarah pada reformasi yang dipandang perlu untuk merevitalisasi otoritas Palestina. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden memujinya sebagai langkah positif dan penting menuju penyatuan kembali Gaza dan tepi Barat di bawah naungan otoritas Palestina. AS menginginkan otoritas Palestina untuk memerintah Gaza setelah perang usai dan mengesampingkan peran Hamas di kantong tersebut di masa depan. AS Joe Biden memujinya sebagai langkah positif dan tepi Barat di kantong tersebut di masa depan. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia